Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Supriyadi Kali ini kita di ruangan chiller Chiller plan di infinity tower Office tower di Jakarta Kita lihat disini ada chiller yoke Ada kompresor yoke Kemudian chillernya Ada 3 set chiller Disini kita lihat screen local panel Untuk yoke Kita bisa lihat disini Berapa living temperature Kemudian condenser temperature Dan evaporator temperature Datanya semua ada Di screen ya Kita tinggal press button Dan ngecek Posisi operasional daripada chiller tersebut Kali ini memang Chillernya yang running cuma 1 Yang 2 standby Kita lihat Disisi Kondenser maupun evaporator Ada flow switch Untuk memastikan aliran air Bila mana air kosong Maka flow switch akan bekerja Dan chiller tidak bisa bekerja Aman dan sistemati Dan ada pressure gauge Disisi supply Dan sesi return Oh sorry kebalik Ya ini return Ya ini supply Satu return Kemudian ada motorized valve Ya untuk tiap-tiap chiller Motorized valve ini berfungsi Ketika chiller berhenti Maka motorized valve akan nutup Ya itu resipnya Kemudian kita bisa lihat Operasional chiller ini Akan berjalan Secara otomatis Ya disini kita lihat Beberapa komponen lain Ada strainer Ya ada Supply Untuk kondensor Dari cooling tower Dan kembali lagi Folling tower Kemudian di atas Juga Kita lihat Ada Header Dan Beberapa cara Kersiap Chiller ini Memang Bekerja secara otomatis Kemudian kita lihat Bagian Atau sisi Yang lain Yaitu Oke Kita lihat pompa Ya Ini adalah Sisi pompa Jadi ada Ada tiga pompa Untuk kondensor Dan tiga pompa Untuk CHWP Ada tiga CHWP Dan tiga CHWP Disini yang Tanpa jacketing Ini adalah Untuk CHWP Sedangkan yang Ada jacketingnya Ini adalah CHWP KW motor Sudah di Resizing Dikecilkan Ya Oke Cara bekerjanya Kita bisa lihat Bahwa Setiap chiller Berjalan Maka pompa Itu akan Bekerja Satu chiller Ada Running pompa CHWP Dan running pompa CHWP Dan Ketiga Chiller ini Ketiga pompa Ini Akan digabungkan Ada header Di atas Kemudian Akan terbagi Dari cooling tower Kemudian akan terbagi Lagi Menjadi Ke chiller Masing-masing Disini ada Flexible joint Kemudian ada Strainer Untuk setiap pompanya Baik yang CHWP Maupun CHWP Dilengkapi dengan Strainer Dan ada juga Git valve Kemudian ada Pressure Gauge Pressure Gauge Ini Pressure Gauge Jadi Pressure Gauge Ini setiap Pompa Ada dua Supply Dan return Kemudian lagi Ini untuk Menentukan Berapa sih Kapasitas Sorry Berapa sih Head Total Yang Pompa Sedang Kerja Jadi ketika Pompa Bekerja Disitulah Head totalnya Bisa dilihat Dari Pengurangan Supply Dan return Dari Pompa Sehingga kita Tahu Apakah Pompanya Running Sesuai dengan Nameplate Daripada Pompa Performance Atau Bergeser Karena ini Menentukan Dari Sisi efisensi Dan ampere Yang dibutuhkan Oleh Pompa Itu Kita Lihat Disini Juga Ada Pipa Pipa Selang Itu Pipa Untuk Dosing Chemical Dosing Kemudian Kita Lihat Yang Lainnya Lagi Adalah Panel Disini Ada Panel Pompa CWP Dan CHWP Yang Di Atas Itu Pompa CHWP Yang Bawah Itu Pompa CWP Semuanya Farble Speed Farble Speed Masing-masing Disesuaikan Dengan Pompa Kemudian Kita Lihat Berikutnya Ini Adalah Automation Atau Sequence Panel Disini Ada HMI Human Machine Interface Yang Didesain Sebagai Rupa Untuk Membuat Sistem Kerja Chiller Dan Equipment Yang Lain Di Chiller Plan Ini Otomatis Oke Kemudian Kita Agak Zoom Sedikit Disini Setelah Password Kita Buka Maka Kita Punya Akses Untuk Bisa Membuka Screen Ini Jadi Screen Kita Bisa Lihat Disini Ada Skematik Daripada Jiller Plan Disitu Ada Tiga Cooling Tower Masing-masing Tiga Pompa Untuk CWP Dan Tiga Jiller Yang Sudah Dilengkapi Dengan Motorized Walf Untuk Masing-masing Jiller Motorized Palf Semuanya Ini Cara Kerjanya Memang Bagian Yang Condenser Running Dulu Start Biasanya Cooling Tower Kemudian Pompa Terakhir Jiller Parameternya Kalau kita klik Maka kita bisa lihat Status daripada Jiller Berapa sih Ampernya Disitu bisa Dilihat Motor Current Dari Jiller Compressor Maksudnya Temperatur Supply Return Disini Juga Juga Dapatkan Data Datanya Kita Bisa Kembali Nanti Sebenarnya Cooling Tower Ini Bisa Juga Kita Klik Biasanya Nanti Akan Muncul Juga Data Teknis Saat Running Kemudian Kita Lihat Distribusinya Distribusinya Sistem Ini Di Distribusi Apa Namanya Cirt Water Ini Memang Dibuat Semua Supaya Memperkecil KW Motor Jadi KW Motor Dari CHWP Itu Memang Sengaja Dikecilkan Dengan Cara Menambahkan Head Pengganti Untuk Pompa Distribusi Nah Kalau Kita Lihat Sini Ada Magna Pump Ya Tadi Ada Sekitar 18 Magna Pump Terpasang Di Gedung Ini Yang Dipakai Untuk Distribusi Air Dingin Atau Jail Water Kita Lihat Data Datanya Warna Hijau Ini Adalah Running Yang Warna Gelap Itu Tidak Running Atau Tidak Dipakai Sedang Tidak Dipakai Nah Setiap Kita Klik Warna Hijau Itu Memang Akan Melari Data Kita Bisa Lihat Data Teknis Kondisi Running Running Awes Temperature Flow KWH Maupun BTUH Juga Bisa Kita Dapatin Dari Sini Jadi Magna Tiga Ini Bukan Hanya Sekedar Pompa Tapi Bisa Membuat Balancing Sistem Maupun Kita Bisa Dapatin Juga BTUH Bisa Lihat Sehingga Dengan Bantuan Makna Pompa CHWP Menjadi Lebih Kecil Jadi Kita Lihat Dari Awalnya Di Desain Adalah 30 KW Kemudian Kita Bisa Menurunkan Menjadi Hanya 11 KW Sangat Sangat Signifikan Ini Bisa Saving Hampir Sekitar 40 Sampai 50 Persen Dari KW Motor Yang Dibutuhkan Kita Bisa Lihat Disini Demikan Juga Untuk CHWP CHWP Ini Kita Resizing Kita Paskan Sehingga Kita Tahu Cooling Tower Hanya Di Atas Daripada Lantai Atas Kita Ini Jadi Pendek Jaraknya Mungkin Sekitar 6 7 Atau 8 Meter Sehingga Kita Tidak Perlu Head Tinggi Kita Bisa Lihat Disini Status Pompa Dari CWP Kita Bisa Lihat Running On Sedang On Kemudian Ini Pompanya Oke Coba Kita Lihat Yang Lainnya Nah Disini Kita Bisa Melihat Operasional Pompanya Yang Running Pompanya Yang Off Dari Panel Nya Juga Bisa Lihat Disini Status Yang Kedip Kedip Itu Yang CHWP Standby Yang Warna Hijau Berarti Running Terus Kemudian Kalau Kita Mau Lihat Kembali Lagi Chiller Dari Sini Tidak Perlu Kita Kontrol Panel Chiller Yang Lokal Kita Bisa Lihat Dari Panel Sequence Dan Panel Sequence Ini Kita Kami Di TPA Mensuplai Seluruh Equipment Disini Termasuk Sequence Dan Pompa Pompa Dan Juga Yang Pertama Kali Kita Pasang Pompa Dengan Disibus Disibusion Pumping Sistem Yaitu Didistribusi Menggunakan Pompa Dan Tidak Menggunakan Motor Esval Menggantikan Motor Esval Ini Sipasinya Terus Kemudian Juga Kita Membangun Panel Ini Panel Kontrol Ini Memang Dibangun Oleh TPA Berikut Dengan Kontrol Sistem Di bawah Ada Koneksi Untuk Bus Sistem PMS Building Management Sistem Juga Kami Lakukan Kemudian Seluruhnya Kita Sudah Pikirkan Seperti Apa Desain Yang Tepat Untuk Infinity Tower Di Jakarta Ini Nah Kami Memang Melakukan Perhitungan Ini Dengan Sangat Detail Dan Hati-hati Untuk Menentukan Kilowatt Masing-masing Motor Dan Pompa Disamping Manfaatnya Cukup Besar Yaitu KW Atau Energy Cost Lebih Kecil Namun Demikian Tidak Mengurangi Pendinginan Ruangan Jadi Ruangan Tetap Dingin Sistem Yang Kita Pakai Adalah Low Pressure Jadi Bukan Tekanan Tinggi Tapi Tekanan Yang Rendah Sehingga Kita Bisa Memastikan Ditransfer Masa Tinggal Air Dingin Di Load Menjadi Lebih Baik Sehingga Manfaatnya Lebih Besar Pendinginannya Juga Hal-hal Lain Yang Terkait Dengan Ciler Plan Ini Memang Kita Buat Sedemikian Rupa Kemudian Kita Lihat Sekarang Adalah Load Atau Kita Sebut Dengan Distribution Distribusi Kita Pasang Pompa Disini Kita Pasang Di Atas Itu Pompa Magna 3 Terpasang Horizontal Disini Untuk Menambah Tekanan Dari Jalur AHU Jalur FCU Total Jumlah Magna 3 Yang Kita Pasang 18 Unit Di Tiap Kelompok FCU Sebenarnya Dia Menggunakan Banyak FCU Jaringan Ini Kita Pasang Dan TPA Juga Yang Melakukan Pemasangan Dan Commissioning Sehingga Sistem Berjalan Running Well Seperti Yang Kita Harapkan Oke Saya Rasa Itu Kemudian Kita Bisa Lihat Juga Kontrol Di Dalam Di Makna Ini Kontrol Jadi Ada Sensor Pressure Sensor Temperatur Di Dalamnya Supply Return Temperatur Kita Pasang Dan Pempa Ini Variable Speed Running Dengan Menyesuaikan Kebutuhan Dan Setting Yang Kita Pasang Adalah Auto Adapt Sehingga Auto Adapt Mendapatkan Fungsi Yang Maksimal Ada Beberapa Kita Pasang Dengan Proporsional Itu Yang Kita Lakukan Di Infiniti Terkait Dengan Makna Tiga Dan Begitu Mudah Masangnya Itu Hanya Melakukan Cutting Atau Memotong Pipa Biasanya Tempatnya Tempat Motorized Palep Itu Bisa Digantikan Lalu Kita Pasangkan Pompa Dan Pompa Ini Ringan Sekalinya Karena Terbuat Dari Material Yang Ringan Nah Yang Lainnya Nanti Kita Bisa Lihat Magna Tiga Di Tempat Tempat Yang Lantai Yang Berbeda Namun Sayang Memang Tidak Semuanya Bisa Dilihat Atau Diakses Karena Ada Di Lokasinya Di Sealing Tertutup Sehingga Tidak Bisa Kita Akses Atau Lihat Tempat Dan Itulah Memang Salah Satu Kendala Untuk Magna Tiga Ini Memang Harusnya Dipasang Di Tempat Tempat Yang Akses Kampang Namun Karena Satu Dan Hal Instalasinya Memang Tidak Bisa Karena Memang Belum Direncanakan Dengan Tepat Lokasinya Ini Yang Menyebabkan Kesulitan Ketika Harus Melakukan Maintenance Dan Popanya Sangat Halus Sehingga Kita Tidak Bisa Merasakan Running Atau Tidak Itu Hanya Bisa Kita Lihat Di Sequence Panel Ataupun Menggunakan Remote HP Menggunakan Wires Dengan Aplikasi Gru Cosco Kita Bisa Akses Baik Kita Lihat Sekarang Instalasi Yang Lain Dari Magna 3 Ini Pompa Sedang Beroperasional Dengan Ditandai Dengan Ada LED Light Yang Warna Ijau Berputar Itu Artinya Si Pompa Dalam Kondisi Running Jadi Aliran Dari Sebelah Kanan Nyalir Ke Sebelah Kiri Terus Di Dalam Mendorong Ke HU Atau RCU Jadi Kita Bisa Lihat Atau Dengar Bahwa Pompa Ini Tidak Ada Suaranya Sama Sekali Sangat Halus Ini Hanya Bisa Ditetksi Running Atau Tidak Dengan Visible Kita Lihat Tanda Putar Itu Lidia Yang Putar Atau Kita Bisa Lihat Dari Human Interface Kita Yang